Justeru segala kebaikan yang boleh saya usulkan ditundakan di malam hari. Bukan berarti tidak boleh di pagi hari, siang hari, sehari hari, boleh-boleh saja. Tapi kalau kita ingin meraih keberkahan, kemuliaan, apapun amalan yang kita ingin lakukan, termasuk keputusan menyeluruhkan kebaikan, termasuk apa namanya, sedekah. Walaupun mungkin malam hari ada orang berkata, gimana ya malam hari saya, susah ketemu orang yatim atau anak miskin atau apa. Kita tidak perlu cari mereka, kita bisa buat kota amal di rumah masing-masing. Dan setiap malam kita isi sedekah kita, seikhlas kita. Kita isi sedekah kita di dalam kota amal tersebut, atau bisa melalui transfer rekening dari rekening kita, misalkan rekening lembaga atau yayasan yang kita percaya. Dan kita titipkan proses transfer tersebut, kita lakukan di malam hari. Mulai habis maghrib. Supaya, tapi kalau bisa kita lakukan selama 10 malam. Jangan hanya malam pilihan, jangan malam ganjir. Tapi kita lakukan selama 10 malam terakhir. Jangan milih-milih malamnya. Karena kita tidak tahu. Walaupun lebih besar kemungkinan malam layratul kadar di malam ganjir, tapi bisa jadi juga di malam gelap. Makanya misal, contoh. Kalau kita ada 1 juta rupiah untuk kita sedekahkan, berarti kita bagi 1 juta itu selama 10 malam. 100 ribu, 100 ribu, 100 ribu. Dan kita salurkan bantuan sedekah itu setiap malam. Pasti, pasti tidak diragukan. Di dalam satu malam, salah satu malam pasti akan kita menemukan layratul kadar. Walaupun kita tidak tahu, disitulah sadaka yang kita keluarkan di saat layratul kadar akan mendapatkan nilai di ibadah. Sama seperti orang bersenaka sepanjang 83 tahun. Itu yang dimaksud lebih baik daripada seribu bulan. Allah.